Pas kekejadian percobaan penculikan siswi sekolah dasar negeri 61 Kasang Puda, personil Polsek Kumpayulu melakukan pengamanan di sejumlah sekolah di wilayah Kumpayulu. Ini dilakukan agar memberikan rasa nyaman kepada pihak orang tua dan siswa-siswi. Sejumlah personil Polsek Kumpayulu dan Korabel Jaluko melakukan pengamanan di sekolah pas kekejadian percobaan penculikan siswi sekolah dasar negeri 61 Kasang Puda, Mor, Jabi. Pengamanan ini dilakukan di depan pagar sekolah dari pagi sejak siswa datang hingga jam pulang sekolah. Selain pengamanan di SD 61 Kasang Puda, sejumlah sekolah lain di wilayah Kumpayulu juga ikut dilakukan pengamanan oleh personil TNI Polri. Di antaranya SD negeri 168 Kumpay Darat, SD negeri 42 Sakean, SD negeri 84 Kasang Lopak Alai, dan SD lainnya. Kanit Reskrim Polsek Kumpayulu, Ibda Sirahid, mengatakan dalam pengamanan ini sebanyak 20 personil diturunkan, mulai dari anggota Reskrim, Samapta, Babin Kamtipmas, serta Babinsa. Pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para orang tua agar tidak cemas dan takut lagi atas keselamatan anak-anaknya. Selain itu, Sirahid juga mengatakan petugas juga memberikan imbauan dan trik agar terhindar dari tindak pidana penculikan kepada orang tua, guru, dan murid, serta semua pihak agar tetap waspada dan siaga dalam menyikapi hal tersebut.